Halo semuanya Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di dapur saya Di video kali ini Aku mau berbagi resep dan tutorial Cara membuat kue coklat manja Kue coklat manja ini Sangat cocok sekali Untuk edit jualan Cara membuatnya pun Sangat gampang Bahannya pun juga sangat ekonomis Jika kalian mau tahu Gimana cara membuatnya Tonton terus yuk di video saya Terima kasih Untuk bahannya Satu butir telur Satu sendok makan gula pasir Seperempat sendok teh Vanila bubuk Seperempat sendok teh garam Aduk-aduk Sampai gulanya larut Tidak usah sampai mengembang ya Untuk mengaduknya Cukup sampai gulanya larut saja Untuk bahan selanjutnya 135 gram tepung terigu Saya menggunakan segitiga biru 15 gram coklat bubuk 15 gram coklat bubuk 1 sendok makan susu bubuk Setengah sendok teh Baking soda Setengah sendok teh Baking powder Kemudian saya ayak dulu Tepungnya supaya terurai Kemudian ada Aduk-aduk dulu Aduk-aduk dulu Adonannya Lalu Masukkan 220 ml air Masukkan secara bertahap Dan aduk terus adonan Sampai tercampur rata dan menyatu Dan jangan sampai ada yang bergerindil Nah kemudian Adonan akan saya saring dulu Untuk memastikan Tidak ada yang bergerindil ya Lalu adonan akan saya tutup Menggunakan plastik wrap Dan akan saya istirahatkan Sekitar 10 menit ya 10 menit kemudian Ini adonannya sudah siap Untuk dicetak Ini adonannya langsung aja Saya buat Dan untuk ukuran kue manjanya Terserah kalian saja Besar kecilnya seberapa Terima kasih telah menonton! Itu pori-porinya sudah keluar Dan kita tunggu sampai Kue coklat manjanya matang ya Ini sudah matang Langsung aja saya angkat Lalu letakkan di atas piring Dan mumpung kue coklat manjanya Masih panas Ini langsung aja saya lipat Seperti ini Saya rekatkan bagian atasnya Karena jika sudah dingin Nanti dia tidak lengket Dan lakukan hal yang sama Sampai adonan kue coklat manjanya Peace ya Peace ya Kue manja ini sangat cocok sekali Untuk ide jualan Biasanya untuk isian snack ya Teman-teman Dan kue manja coklat ini Nanti akan saya isi Menggunakan buttercream Untuk buttercreamnya Saya menggunakan 200 ml Wipe cream Atau krim cair Kemudian akan saya mixer Sampai mengembang Dan berjejak Kemudian untuk rasa manisnya Saya akan menambahkan 2 sendok makan Gula halus Jika kalian suka manis Bisa kalian tambahkan lagi ya Nah ini buttercreamnya Sudah mengembang Dan berjejak Seperti ini Ini akan saya matikan mixernya Kemudian buttercream Akan saya masukkan Kedalam piping bag Lalu semprotkan buttercreamnya Kedalam kue coklat manja Nah untuk menyemprotkan buttercreamnya ini Kue coklat manjanya Harus dalam keadaan Benar-benar dingin Karena jika masih panas Ini buttercreamnya akan meleleh Terima kasih telah menonton Dan ini akan saya hias bagian tengah piringnya Menggunakan buah raspberry Biar kelihatan lebih cantik Nah ini kue coklat manjanya sudah jadi ya teman-teman Cara membuatnya sangat gampang Bahannya sangat ekonomis Dan ini sangat cocok sekali Untuk ide jualan Sekarang saya akan mencoba dulu Gimana rasa kue coklat manjanya Nah kelihatan sangat cantik Ini bisa buat isian snack Saya coba dulu ya teman-teman Wow sangat lembut Dan buttercreamnya itu lumer sekali Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak Coklatnya terasa Manisnya pas Terima kasih teman-teman Jika kalian suka dengan video saya Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Sampai berjumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton